Kekajauan kembali terjadi di Israel di tengah perang dengan Hamas di jalur Gaza Pasalnya warga Israel kembali terlibat bentrok dengan polisi setempat Aksi anarkis itu terjadi saat warga Israel melakukan demo menuntut PM Benjamin Netanyahu Lengser dari jabatannya Dikutip dari Hindustan Times, kekacauan terjadi di jalan-jalan Tel Aviv pada Sabtu 24 Februari malam Pasalnya ribuan warga Tel Aviv memadati jalan perkotaan di Israel Mereka melakukan demo besar-besaran yang menyerukan kembalinya Sandra di Gaza Tak hanya itu warga Israel pun murka terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Lantaran memperburuk kondisi perang dengan militan Palestina Hal itu dibuktikan dengan rencana-rencana Pasukan Pertahanan Israel atau IDF yang justru dapat membunuh para Sandra Saat demo dilakukan terjadi bentrok sengit antara ribuan warga dan polisi Pasalnya polisi menggunakan meriam air untuk meredakan amarah warga Israel Namun sebaliknya hal itu justru membuat warga Israel marah hingga terlibat saling dorong-mendorong dengan polisi Dilaporkan bentrok paling sengit terjadi di seberang pangkalan militer kiri ya Markas Besar Lembaga Pertahanan Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!